selamat malam semuanya apa kabar kalian aku harap kalian baik-baik saja untuk tema kali ini aku random aja ya aku pake aja 2 kartu yang paling atas lagi maus kocok-kocok sebetulnya ya kita liat sama-sama temanya apa sebenarnya ada seseorang disini yang malu-malu mau sama kamu dia mungkin udah udah kenal kamu lama kamu sama dia ini mungkin koneksinya berteman tetapi dia sangat nervous atau sangat malu ketika berada di dekat kamu seseorang yang malu ini kita akan lihat dia itu sopo dia itu siapa kita liat sama-sama siapakah dia siapakah dia yang malu-malu tapi mau sama kamu malu-malu tapi mau sama kamu kita punya kartu nine of ones mungkin gak kamu tuh dalam lingkungan sebetulnya gini lingkungannya sama ya lingkungannya sama tapi dia agak jauh maksudnya dia bukan circle kamu sehari-hari bukan circle pertemanan kamu dia agak jauh gitu ya apa ya atau mungkin kalau sekolah dia senior kamu dia senior kamu gak satu angkatan wah jadi semangat ini atau kalau misalnya kalian office life dia beda divisi dia beda divisi atau bisa jadi dia punya jabatan yang lumayan gap sama kamu ya kita lihat sama-sama ada kartu two of ones hmm termasuk orang yang aktif dalam kegiatan nih peran dia itu cukup penting untuk apa ya kalau misalnya di kantor untuk kemajuan kantor gitu ya untuk kemajuan perusahaan dia termasuk tonggak penting bisa jadi gak sih dia tuh di bagian marketing atau apa mungkin ya atau kalau misalnya sekolah dia termasuk salah satu orang yang apa ya dilihat itu kayak wow gitu loh sama junior-juniornya termasuk orang yang bakal jadi calon sukses gitu ya aku ngeliatnya karena dia ini orangnya disukai dosen kalau dalam bidang sekolah kalau dalam bidang pekerjaan ya dia termasuk orang yang penting dia bisa membawa timnya itu ke apa ya dapat pujian gitu loh maksudnya dia tuh jadi pemimpin juga termasuk yang bagus kalau dia jadi pemimpin ya eight of cups nah bisa aja teman-teman dulu dia punya energi di tempat lama ya kurang dihargai atau kurang dilihat mungkin kalau sekolah atau kuliah dulu dia transferan dari universitas mana gitu ya bisa jadi pindahan gitu dia kayak dulu tuh kurang kurang disegani gitu sekarang ini dia punya power nah ini sama kalau misalnya dia kerja berarti di tempat yang dulu dia merasa kayak tidak dihargai dan sekarang disini dia kayak create persona baru jadinya dia dihargai ya terus kita lihat disini ada kartu five of cups orangnya termasuk seseorang yang ingat rasa kecewa dia kalau ada orang yang jahat sama dia dia tuh orangnya ingat banget terus bukannya dia ngebales tapi dia tuh akan membales dengan apa ya dengan dengan ketelatenan dia jadi dia tuh kayak punya sign signnya dia itu kayak pengen menunjukkan bahwa dia tuh sukses jadi orangnya termasuk orang yang ambisius orang yang ambisius terus yang saya lihat ambisiusnya karena dia harus keras gitu loh harus keras dengan hidupnya supaya dipandang orang sukses kita lihat koneksi kamu sama dia ya sejauh ini kamu sama dia tuh gimana aku gak bisa bilang kamu lancar ngomong sama orang ini tapi kepikiran terus kepikiran terus dia juga dia juga kalau deket sama kamu tuh keringet dingin ya tapi sebetulnya dia ini ada di sekitar kamu sebatas jarak mata memandang kamu lihat dia dimana-mana mungkin kalau di kantor kamu udah suka seliweran di depan kamu ya suka ngelewatin kamu bisa aja disini dia itu termasuk orang yang sebetulnya ramah supel suka ngajak ngomong duluan kamu mungkin pernah ngomong sama dia sekali dua kali dan aku lihat disini ada kartu harvest dia pernah mungkin menawarkan bantuan ya kalau ada kesulitan mungkin kalau dalam studi kalian diskusi lah atau ngerjain tugas sama-sama kalau di kantor mungkin lebih kayak dia mengajarkan how to handle this and that kayak gitu kemudian kita lihat lagi disini bottom update-nya failure aku gak tau ya setiap kalian lagi kayak tatap-tatapan atau apa gitu gak ada yang berani untuk memulai duluan jadi mengagumi saling mengagumi tapi kayak dipendem dia kayak cinta monyet lah gimana suka sama seseorang tapi kayak dipendem gitu loh kita lihat ya energinya kamu dan dia disini nah teman-teman disini kan ada kartu trust yourself jadi gini sebenarnya kalau dibilang apakah dia jujur sama kamu suka sama kamu memang menyenangi kamu ya dari tatap-tatapannya iya dia cukup pede akan hal itu cuman kadang-kadang sikap sama hati itu suka bertolak belakang teman-teman yang diharapkan sama dia adalah yaudahlah nanti ada waktunya kalau kalian nanti bisa ngomong lebih lama lagi kayak gitu-gitu loh jadi dia kayak apa ya dia tuh kayak takut kayak takut ditolak itu ada jadi setiap ketemu tuh kayak salah pingkah gitu itu ada setiap dia mau dekat sama kamu ya setiap dia mau menyatakan suka sama kamu dia tuh selalu ketakutan takut ada perasaan yang deg-degan gak nyaman gak percaya diri tiba-tiba tadinya dia kelihatannya oke tapi sama cewek atau sama cowok kayak langsung yang lainnya cute kita lihat ya disini perasaan dia sebenarnya kamu kayak apa hmm ada kartu nine of this dia melihat kamu itu adalah orang yang pandai dalam apa ya pandai dalam bekerja atau bisa dibilang kamu tuh termasuk orang yang enak dilihat ya kalau bekerja juga sepertinya dengan runutan runutan tertentu ya gak buat masalah orang baik-baik anggapannya dia tuh orang baik-baik lalu ada kartu as of this kamu tuh pekerja keras kalau dalam sekolah biasanya atau studi kamu termasuk orang yang rajin orang yang apa ya gak mau punya masalah di lingkungan gitu kamu cuman dateng misalnya kalau ini sekolah atau kerja habis itu pulang kayak gitu loh nah terus disini ada kartu the fool ya kartu the fool kamu termasuk orang yang punya jiwa yang bagus jiwa bebas pertemanan kamu lebih luas daripada dia tentunya kamu tuh juga orang yang agresif suka hal-hal baru suka hal-hal yang menantang dia melihat kamu tuh juga termasuk orang yang ambisius jadi 11-12 sama dia apa yang dia pikirkan apa yang ada dalam dirinya juga terpancarkan di kamu pandai ya dalam berrelasi kamu juga kalau ngomong sama orang juga ceplos-ceplos gitu dia suka dan ada kartu prince of this kamu banyak teman kamu menjaga matabat kamu punya apa ya punya aura itu yang memang ngedep gitu loh sama orang kamu banyak kenalan tapi mungkin kamu gak begitu deket dengan orang-orang itu karena kenapa ya ada batasan terus ada kalau aku bilang kamu juga gak mau terlalu deket sama orang takut tersakiti juga ya atau memang kamu termasuk orang yang individual gitu kita lihat lagi pendapat dia tentang kamu kamu termasuk orang yang pantang menyerah kamu orangnya berani apabila terkait dengan kebenaran kamu tuh berani sekali ya lalu disini ada kartu princess of cups kamu tuh kalau wanita dilihatnya cantik menarik lemah lembut feminismenya keluar kalau kamu pria dia lihatnya kamu seseorang yang mungkin termasuk bisa treatment wanita dengan baik menghargai wanita sayang sama orang tua ya kelihatannya anak baik-baik ada kartu four of sword gini kamu mungkin dianggapnya terlalu sensitif orang-orang gak boleh salah ngomong sama kamu ya mungkin kamu terkenal orang jadi orang tuh sensitif kadang-kadang apa ya kamu terlalu bawa perasaan termasuk orang yang serius gak suka becanda-becanda yang aneh-aneh gak suka ada kartu four of cups kamu termasuk orang yang tertutup gitu loh aku ngeliatnya ya kamu disini sebetulnya seneng dengan kesendirian kamu fokus dengan pekerjaan kamu kamu juga suka bergaul cuman kamu tuh kayak ada jarak bukan orang yang extrovert tapi lebih ke introvertnya kalian 11-12 sama-sama suka kesunian gak suka kebisingan mungkin kalau ke tempat yang santai terus kalau misalnya mau ngajak kamu kencan mungkin ke tempat-tempat yang proper gitu loh yang memang bagus yang dirasakan sama kamu kita lihat lagi yang malu-malu sama kamu dia rasa kenapa ke kamu tenang ketika sama kamu dia merasakan kayak yang padinya dia nervous atau apa ketika deket kamu tuh kayak dia mulai apa ya mulai kayak merasakan ada yang ngisi hatinya karena kan kayak kamu tuh bilang sama dia kamu kuat ya gitu jadi apapun hambatannya selama mungkin masih ada satu lingkungan sama kamu dia merasa sangat percaya diri dan aku lihat energi kamu itu bisa menambal kekecewaan bisa menambal kekecewaan terus disini dia pengen terbuka loh ngomong sama kamu kamu harus sering-sering ngajak ngomong deh kalau dia di lingkungan kamu teman-teman ada gitu seliweran sekali-kali lah ajak yuk makan siang bareng atau kamu gak tau apa kamu tanya sama dia eh ini gimana paling enak kalau misalnya kalian kuliah ya kalau ketemu sama orang yang memang kalian suka ajak makan show my kayak gitu-gitu loh coba untuk mulai minta kenalan kamu punya gak temen yang deket sama dia satu divisi gitu atau satu kelas sama dia eh kenalin gue dong sama tuh orang eh jangan aku udah punya pacar udah punya ini gak apa-apa eh kenalan aja misalnya kayak gitu ya kalau nama pacaran kan kita belum tentu bakalan berjodoh ya kan siapa tau jodohnya sama kamu aku bukan ngajarin akal cuman aku kenalan gak masalah namanya pacaran gitu kan ya kalau misalnya dia memang orangnya kuat iman ya tidak akan tergoda sama kamu tapi kalau misalnya sekali sekali dikenalan terus ada keakraban disitu ada ibaratnya sesuatu yang baik disitu ya gak apa-apa disini ada kartu seven of sword seven of sword itu artinya apa orang ini bisa dibilang dia punya persepsi sendiri tentang kamu yang orang lain itu sebetulnya gak gak tau gitu ya dia diem-diem punya penilaian sendiri apakah disini dia caper sama kamu terkadang-kadang kalau di lingkungan itu dia selalu seriuran itu iya memang caper sama kamu coba perhatiin pasti dia kayak salah tingkah gitu nah pemikirannya tentang kamu itu dia merasakan kayak ini loh saatnya gue menemukan seseorang yang cocok nih sama tipe gue ya kamu cocok sama tipenya dia nah kartu ice of cups disini menunjukkan ada getaran setiap dia deket sama kamu dia merasakan adanya getaran yang gitu loh kamu pernah jatuh cinta gak sih pada pandangan pertama suka sama seseorang gitu itu yang dia rasakan sama kayak kembali ke cinta monyet jaman dulu blushing ya tersipu-sipu kayak sakan-akan ready gitu loh ini loh lu liat gue deh kayak gitu ya sebenarnya dia nih jauh dalam hati pengen kenalan sama kamu pengen akrab sama kamu nah disini ada kartu universe keinginan dia untuk mendapatkan kamu untuk masa depannya dia tuh kuat jadi gini ya dia tuh memilih seseorang bukan main-main temen-temen aku bisa pastikan itu dia tuh maunya mungkin pendekatannya agak lama tapi hubungan ini tuh bisa dibawa ke masa depan jadi ya kami termasuk orang yang beruntung kalau seandainya kamu disini bisa deket sama orang ini dia gak main-main sama kamu kalau seandainya dia punya pasangan ya mungkin dia bisa beralih perasaannya ke kamu selama kamu menunjukkan elegan kamu kamu juga orangnya baik sama dia dalam batasan-batasan sampai dia lulus sama kamu ya disini ya saya melihatnya energi ya setelah kalian mungkin jadian kalian ini akan jadi satu pasangan yang sehat dalam arti kalian itu kayak satu tim banyak sekali komunikasi yang saling terbuka ya jadi gak ada rahasia-rahasiaan dan hubungan ini sehat memang tujuannya itu untuk masa depan gak main-main gitu terus setelah kalian jadian ya mungkin dia akan menceritakan kalau dulu dia tuh suka selingkuh mungkin dia tuh selingkuh sama kamu mungkin kamu jadi teman selingkuhnya waktu itu ya ketika deket tambahkan mungkin dia sudah punya pacar yang lain dia akan menceritakan ternyata dia gak salah milik kamu walaupun hubungannya awalnya mungkin dari kita kemudian mungkin dia juga bisa bercerita dia pernah diselingkuhin bisa jadi ya teman-teman pokoknya berbau itu pasti dia bilang aku tuh kenapa aku tuh pelan-pelan ya deketin kamu karena aku tuh punya traumatik punya kisah perselingkuhan entah di yang selingkuh entah di selingkuhin sama pasangannya nah atau kalian sama-sama punya cerita perselingkuhan kita gak tau ya mirror sudah jelas disini kalian tuh saling merefleksikan sikap masing-masing aku kayak ngeliat gini teman-teman ketika kamu ketemu sama soulmate ya kita bicara soulmate dulu lah gak usah kamu ngintuin frame dulu ketika kamu ketemu sama soulmate kamu kamu merasakan kayak dia tuh melengkapi kamu karena dia tuh sudah tau arah kemana kamu tuh dia udah tau watak kamu nanti ke depannya seperti apa dia sudah tau oke nah disini ada kartu paradise saya melihatnya energi yang dihadirkan ketika kalian berdua jadian nanti banyak sekali happy nya teman-teman banyak sekali kayak kalian mungkin seneng jalan-jalan berdua ya terus menikmati staycation berdua mungkin ya i don't know kalian mau ngapa-ngapain terserah tapi disini tuh kalian akan sangat suka main jalan berdua romantis saja sekarang kan kayak dunia itu hanya kamu dan dia ada sebuah kebanggaan ketika kamu jalan sama dia dan sebaliknya dia ada kebanggaan juga untuk jalan sama kamu nah kamu merasa tenang ya aku ngeliat disini ada perasaan tenang kalau kamu punya trauma dalam cinta dia adalah orang dia adalah orang yang bisa menyembuhkan itu begitu pun juga sebaliknya kalau dia disini punya trauma akan cinta maka kamu sebagai penyembuhnya banyak healingnya teman-teman tuh ini hati-hati ya buat yang pacaran masih pacaran please mau statusnya apapun jangan kebablasan karena kemungkinan akan ada godaan-godaan untuk fisikal intimasi dimana di adat timur itu sebetulnya sangat tabuh jadi aku masih masih apa berpikir lurus bahwa kita gak boleh gampang melakukan hal-hal terlarang sebelum itu dia pasti jadi milik kita oke aku ingatkan lagi ya daupun kamu sudah dewasa udah umur 30 tapi tetap menjaga norma itu karena kita orang timur teman-teman jangan biasanya sama orang barat kalau ini di barat mungkin aku lebih bebas ngomongnya oke disini saya lihatnya energi kalian itu sama-sama kayak disiapkan untuk memang saling bertemu berarti memang sudah ada jalannya ketemu dan disini percaya dirinya naik 100% nih ya sangat pede untuk bisa saling melengkapi jadi kamu sama dia yang tadinya kamu tertutup kamu akan lebih terbuka dia pun juga begitu dia kan lebih terbuka sama kamu jadi ketika kita punya pacar ya kayak aku nih punya pacar kalau mau ketemuan pasti aku dandan dulu aku percantik dulu diriku gak usah dandan yang menar tapi yang penting good looking enak dilihat dan apa ya membuat pasangan itu happy kita tuh cantik buat dia nah kalau kamu laki-laki kamu pasti akan rapi yang penting good looking enak dilihat ya kan nah ini loh teman-teman saya melihatnya banyak sesuatu yang indah ya bukan ini hanya halu-halu teman-teman tapi segala sesuatunya memang butuh proses untuk sampai ke tahap ini semua ya jadi kalau kamu merasa dan udah punya insting ada orang yang mau deketin kamu ya please terbukalah gak usah malu-malu terbuka aja nah teman-teman saya melihatnya ya ketika kalian jadian akan lebih banyak lagi kestabilan hidup yang lebih terbuka kelimpahan akan terbuka karena rejeki kalian sama-sama baik gitu nah sekarang aku ingin bacakan untuk inisial-inisialnya dan juga zodiacnya ya inisialnya siapa nih orang yang di sekitar kamu yang memang menaruh perasaan besar sama kamu yang malu-malu tapi mau sama kamu nih orangnya kita masuk ke zodiac kita punya taurus kita punya apa ini sagittarius lalu ada libra kemudian kita punya capricorn kita punya wah ini scorpio keluar lagi dan ada leo ya terima kasih teman-teman yang sudah ikut readinganku untuk malam ini aku harap kalian suka dengan bacaanku dan bottom of decknya pesan untuk kalian ya kalau misalnya sudah tahu siapa dia di depan mata please cobalah untuk lebih agresif untuk komunikasi ya gesturnya harus lebih terlihat menunjukkan kamu tertarik juga sama dia supaya energinya bisa menyatu selamat istirahat semoga bacaan ini bisa menjadi manifestasi positif untuk kalian terima kasih see you bye bye